Pemirsa pencurian bermodus pecah kaca mobil juga meresahkan warga. Pelaku menggasak uang, handphone, dan barang berharga lain di mobil korban. Sebelumnya pelaku telah membuntuti korbannya. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria memecahkan kaca mobil yang terparkir di Jalan Pelitaraya, Kecamatan Rapocini, Makassar. Pelaku lalu membawa kabur tas berisi sejumlah uang, dua handphone, dan surat berharga. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap dua pelaku di Kepupaten Maros. Pelaku awalnya membuntuti korban. Saat situasi sepi, pelaku baru beraksi. Satu pelaku lainnya menunggu di sepeda motor untuk kabur. Kepada polisi, pelaku mengaku belajar memecahkan kaca mobil dari media sosial. Busi khusus, dia kayak serbu, kemudian dilemparkan, dia dorong, baru kaca itu pecah, kemudian diambil barang. Dia belajar dari menonton Youtube di handphone. Kedua pelaku dijerat KUHP pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman, lima tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, Ainyus, melaporkan.